so ini saja yang ada makanan mama persediaan baby beli tuala sikit sama yang mandian di rumah itu saja yang saya buat persediaan hello assalamualaikum semua bertemu lagi di video saya kali ini hari ini kita sempatkan diri untuk berbelanja persediaan untuk ke hospital barang-barang receh barang cekap grocery ini dia masih ada yang kurang kita tengok dulu baliklah kita tengok dulu yang asas lah asas lah persediaan bersalin barang cekap untuk berperang inilah yang asas untuk mamaknya karena ada banyak nih biasanya setiap setiap setengah jam ataupun 20 minit ganti apalagi kalau baru besalin so biasanya saya beli satu nih tapi tidak ada yang pakai ini besar so saya beli dua begini beli dua begini untuk persediaan minum-minum kalau sudah pun besalin atau pun minum besalin kalau minum 3 in 1 disini so tidak payah kita bawa apa tuh bawa susu atau milo terus bantu juga dia milo 3 in 1 makan semua bisket tapi kalau sekarang tidak susah sudah kita mau mengode dengan suami belikan ani belikan makanan lalu setengah lepas besalin ini simpul untuk mamaknya terus siji dan untuk persediaan tisu basah terus baby kalau berak atau apa biasanya begitu lah dan inilah barang-barang baby di dalam sini ada wanginya subhanallah ini untuk mandian ini shampoonya ini apa ini lotion ada lotionnya dan ani ini bedak Allah kurang pula minyak ani beginilah ini kalau berjalan pun tidak cukup nafas macam pinggun sudah berjalan lupa sudah penuhnya dan ini eh dia dorang mama Allah ada lagi mandian mama sama kalau lihat si mama yang tiada subhanallah dah cukup nafas sudah guys kalau berjalan eh dan yang paling penting inilah penpes untuk si baby penpes untuk si baby kalau baju-baju saya tak beli sebab banyak lagi baju baru kakak-kakaknya punya sebab insya Allah Allah bagi anak perempuan anak perempuan kakak-kakaknya sebelumnya semua perempuan so ini adalah yang baru kita beli yang biasa-biasa sejak macam ini mandian di rumah lah ini termasuk baru itu sejak belanja saya yang baru sama ada beberapa tuala lah untuk si baby sebenarnya ada empat helai di sini tidaklah juga receh sangat lah kalau fikir hospital persediaan bagi saya yang penting ada ada pebis baby bajunya tetap lah ada baju sama yang beli ini peralatan mandian dia bedak dengan lotion bedak lotion sama shampoo dan makanan mamatnya kalau mamatnya saya mesti kebenuran kalau sudah beranak sebarang sama inilah yang penting sama yang macam ini ini mabok ini mabok banyak ini tisu bahsanya penting lah untuk lap-lap tangan ataupun baby-bira kencing apa sama ini ini untuk pakai lap-lap lap-lap segala kotoran tapi ini lebih satu saja cuma ini ada pek promo so belilah dua pek lepas sudah ada tanda harga semua jenama anak ini yang lupa beli mandian sama kologet pula sama peralatan mamatnya mandi apa semua kalau saya ini sejak penting tidak ada benda lain saya jenis bukan pande do makeup so itu si jela yang ada sama pempes newborn kita beli satu pekla begini supaya senang mau bawa senang bawa satu kali tidak tahu si bagi suka kencing suka berak kita bawa lagi pun senang juga plastik tinggal angkut sejak begini kalau mamat kena wajib banyak yang ini kalau ini berapa saya didalam 8 peaches tapi ada kedai juga sebenarnya tapi biasanya kedai yang mahal lebih baik kita buat persediaan dalam satu pek ini 8 peaches tapi saya memang beli yang panjang supaya selesa duduk supaya memang memang kalau sudah beranak itu tersangat banyak darah biasanya kalau kita keluar dari laburum itu mereka akan bagi yang hospital punyalah yang memang tembal mereka simpan tapi kalau aku kan baru keluar dari beli laburum terus aku suka aku punya sebab keras yang hospital punya tapi mungkin memang itu spesial sebab dia punya wangian pun wangian obat juga tapi kalau ada ada yang lain terus saya tukar pakai yang begini lain kita dari laburum bukan bos luar di pinggang lagi punya tuala wanita supaya tidak jatuh darah semuanya selalunya saya beli yang pek besar tapi kebetulan di kedai itu tidak ada pek besar saya bisa beli dua ini 16 saja tapi orang mencakap sekarang musim covid ini secepatnya kita dikasih keluar apalagi kalau beranak normal doakannya kawan saya beranak normal saya selalu berdoa juga semoga dibagi rezeki untuk beranak normal sebenarnya beranak normal ataupun ke seser itu adalah satu nikmat rezekinya Allah bagi kalau saya selalunya saya akan berdoa semoga dibagi rezeki beranak normal supaya cepat sembuh dan boleh jaga anak-anak yang lain di rumah kalau kita beranak normal kenapa pakai ini Alhamdulillah ketiga-tiga kakaknya ini beranak normal saya tidak pengalaman seser ada darah atau tidak jadi buat ini ini basic persediaan persediaan kalau mau melayakan sebenarnya sebenarnya bergagar juga mau begini guys tengoklah saya lupa beli mandian sama Colgate ini saja yang ada makanan mama persediaan baby beli tuala sikit sama yang mandian di rumah itu saja yang saya buat persediaan barang rucit untuk beranak nanti sebenarnya barang rucit untuk melahirkan bagi saya sikit saja yang penting barang baby sama mama sebab itu lagi mengasih berat kita mengangkat pergi dan pulang aku yang penting ada makanan ini makanan ini dulu kalau sebelum saya sudah beranak sudah sama suami beli kepsi nasi putih tapi ini kali memang susah mau masuk antar makanan antar pigat buat persediaan semoga direzekikan beranak normal dan cepat keluar nanti dari hospital doakan ya kawan-kawan semoga dipermudahkan terima kasih terima kasih buat menonton Assalamualaikum ok tambahan yang kurang kol kecil air putih korma guys sabun mandi sabahan you tinggal si panor peking dan selesai kecil 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 Terima kasih telah menonton